Sekali lagi, tolong tidak melakukan spekulasi atas kehidupan pribadi saya. Terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Sebelum saya menanggapi video yang tadi itu, sebelumnya saya perlu sampaikan, Pak Ahok, saya ini pendukung Bapak. Sejak awal Bapak menjabat sebagai wakil Pak Jokowi, saya selalu kagum terhadap langkah-langkah Bapak berdua. Jadi, Pak Ahok, he always got my support. Karena saya melihat integritas Pak Ahok. Saya juga mendukung prinsip Bapak bahwa kehidupan Bapak yang sekarang adalah kehidupan pribadi. Tidak perlu orang lain berspekulasi. Sebagai wanita, kesan saya dari beberapa penampilan Puput di media, ini menurut saya pribadi, Puput ini orang baik. Puput ini secara tulus bersedia masuk ke kehidupan Pak Ahok dengan beberapa fitur yang Puput harus menyesuaikan diri. Ya, diantaranya agama. Itu mengartikan bahwa Puput ini kagum kepada Pak Ahok, respek kepada Pak Ahok, dan bersedia untuk ikut melebur dalam kehidupan Pak Ahok dengan prinsip-prinsipnya, mungkin juga aturannya. Jadi, kalau ada yang spekulasi bahwa ada motivasi lain, kalau saya pribadi melihat Puput ini, dasarnya adalah respek kepada Pak Ahok. Berkaitan dengan spekulasi-pespekulasi yang timbul di masyarakat, netizen. Menurut saya, itu adalah konsekuensi logis ketika Pak Ahok membawa perkembangan yang terakhir ini ke media. Kalau Bapak tidak bawa ini ke media, saya rasa tidak ada komentar-komentar seperti itu. Saya punya pendapat bahwa kalau saja kehidupan yang sekarang ini, Pak Ahok bawa ke publik dengan smooth. Sepertinya komentar-komentar atau spekulasi itu tidak seperti sekarang ini. Begini, ketika Pak Ahok baru kembali ke masyarakat yang normatif itu kan Bapak konsolidasi lagi dengan anak-anak. Itu bisa ditampilkan di media di bulan-bulan awal atau di bulan pertama. Kemudian, di bulan kedua, ini kalau Bapak mau tampilkan di media ya, Bapak bisa bawa puput itu ke keseharian anak-anak. selanjutnya, ketika sudah cair, seandainya Bapak mau menampilkan kehidupan yang baru ini ke publik, Bapak sebelumnya itu sudah memberikan adaptasi kepada masyarakat. jadi enggak tiba-tiba. Saya menduga spekulasi yang ada di masyarakat itu karena semuanya ini berlangsung dengan cepat tiba-tiba jadi kaget. kalau misalnya ada proses ya ada bulan pertama konsolidasi ada bulan kedua adaptasi kemudian mungkin di bulan ketiga bulan keempat baru ada pernikahan masyarakat enggak kaget seperti sekarang. Atau sekalian Pak menurut saya sekalian aja Bapak jangan tampilkan ke media dulu. Pak Hock mudah-mudahan pendapat saya ini bisa menjadi dukungan moral buat Bapak bahwa saya dan juga beberapa teman-teman di lingkungan saya itu kami mendukung Bapak. Kita mendapatkan pendapat bahwa Bapak itu berhak bahagia dengan cara Bapak hanya saja kami juga berharap Bapak itu tetap menjadi 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 panutan Bapak tetap bisa berpartisipasi di dalam gelanggang pemerintahan ataupun di swasta berpartisipasi berpartisipasi di dalam bapak yakUN terkini Terima kasih.